Oke, perbandingannya adalah Hasilnya adalah 10,85 Atau bisa dibilang 11 Sehingga rasio kompresinya sama dengan 1 dibanding 11 Itu untuk perhitungan statis Halo guys, ini lanjutan part yang kemarin Saksikan ya Dalam 2 tahap Akan dihitung volume atau perbandingan kompresi dinamis Yang dipakai ini bos Kenapa? Nanti saya jelasin Rumusnya adalah Volume Dinamis Ditambah volume ruang bakar Dibagi volume ruang bakar Volume dinamis sendiri adalah Pada saat piston Bergerak dari TMB Menuju TMA Di akhir Lubang buang Menutup Di situ Baru Dihitung Volume Cilindernya Atau Biasa disebut Volume Dinamis Contoh Jika lubang buang Piece R Standar 34 mm Maka Volume Dinamisnya Sama dengan Rumus Volume silinder Luas alas Kali tingginya Atau Langsung aja guys 0,785 Dikali diameter Kuadrat Dikali tinggi Temu Dalam sentimeter ya guys Contoh 0,785 Dikali diameter Piston Eh Diameter pistonnya Tadi adalah 5,2 Kuadrat Dikali tingginya Tingginya adalah Ini Nah itu ini Tingginya 34 mm Berarti 3,4 Centi Nah Hitung Berapa Chris Oke 72,16 CC Ini Baru volume Dinamisnya Guys Disini Sehingga Akan dimasukkan Volume Dinamisnya Yaitu 72,16 Ditambah Volume Ruang Bakarnya Tadi 11,8 Ditambah 11,8 Dibagi 11,8 Berapa Chris Saya Saya Punya Komputer Canggih Bos 7,11 Sehingga Rasio Kompresi Dinamis Sama Dengan 1 Dibanding 7,11 Seperti itu Cara Perhitungannya Oke Terus Apa Fungsinya Kalian Hitungin Volume Perbandingan Kompresi Kalau Gak Tahu Gak Maksud Buat Apa Ya Percuma Buat Apa Si Oke Contoh Ini Gambar Template Ruang Bakar Disini Ada Lubang Buang Disini Ada Lubang Transfer Utama Ini Ada Transfer Tambahan Ini Ada Lubang Bilas Begitu Juga Di Sebelah Kiri Seperti Itu Oke Ini Silinder Bibirnya Orang Morting Pasti Akan Morting Lubang Kenal Put Itu Lebih Ke Atas Seperti Itu Bentuknya Bebas Seperti Kipas Seperti Itu Boleh Macem Macem Oke Kita Berandai Aja Ini Kita Yang Putus Putus Itu Adalah Setelah Diporting Di Nanti Di Lubang Transfer Juga Pasti Di Di Rubai Kayak Gitu Ya Guys Sehingga Setelah Lubang Kenal Port Diporting Ke Atas Maka Jaraknya Yang Tadinya 34 Millimeter Setelah Ini Di Dorek Korek Itu Mungkin Kalian Naikin Lubang Kenal Port 2 Millimeter Misalnya Berarti Jaraknya Akan Berkurang Menjadi 32 Millimeter Otomatis Perbandingan Kompresi Berubah Tidak Tidak Banding 7 Komah 11 Atau 1 Banding 7 Komah Ya 1 Banding 7 Pasti Akan Berubah Jadi Kompresi Dinamis Akan Tergantung Dari Tinggi Lubang Buang Karena Ini Adalah Lubang Yang Paling Terakhir Menutup Pada Saat Piston Bergerak TMA Tetapi Dalam Perhitungan Rasio Statis Lubang Buang Tidak Berpengaruh Jadi Kalian Mau Pakai Lubang Buang Berapa Ya Kompresinya Tetap Segini Paham Yang Dipakai Adalah Rasio Kompresi Dinamis Oke Contoh Perhitungannya Adalah Setelah Ini Dikurangi Menjadi 32 Millimeter Maka Dia Akan Menjadi 0,785 Dikali 5,2 Kwadrat Dikali 3,2 Berapa Chris Menjadi 67,9 Atau 68 Cc Sehingga Rasio Kompresi Dinamisnya Akan Menjadi 68 Cc Ditambah Volume Ruang Pakar 11,8 Dibagi 11,8 Berapa 6,7 6,7 6,7 Berbeda Ya guys Berbeda Tidak Sama Alias Rasio Kompresinya Turun Apa Efeknya Rasio Kompresi Yang Rendah Dan Apa Efeknya Rasio Kompresi Yang Tinggi Seperti Tim Patak Tim Patak Lebih Kenal Yang Namanya Kompresi Jika Dia Bilang Kompresinya Tinggi Maka Bahan Bakarnya Harus Pakai Benzol Motor Motor Balap Rasio Kompresinya Tinggi Kayak Gitu Sedangkan Disini Gara Gara Kalian Morting Lubang Buang Kompresinya Pasti Turun Bahan Kompresinya Pasti Turun Terus Gimana Caranya Kalian Menaikan Kembali Volume Di Yang Sudah Turun Akibat Porting Lubang Buang Gimana Guys Penasaran Saksikan Part Selanjutnya Besok Ya Sabar Tigo Racing Yes Die I We I Bell D G 대 I G J Terima kasih.